Pemirsa, waktu pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kota Jambi diperpanjang hingga 11 Oktober 2023. Hal ini dikarenakan sistem server SSCASN milik BKN Down. Waktu pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kota Jambi diperpanjang hingga 11 Oktober 2023, seharusnya batas pendaftaran dilakukan pada 9 Oktober 2023 kemarin. Kabit Pengadaan Pemberhentian dan Informasi PPI BKPS DMD Kota Jambi Andi Kawahyu mengatakan, perpanjangan waktu pendaftaran tersebut dikarenakan pada hari terakhir pendaftaran 9 Oktober 2023. Sistem server SCAN milik BKN Down dari sore sekitar pukul 16.30 sampai dengan pukul 23.00. Atas dasar itu, pihak BKN memperpanjang waktu daftar agar pelamar yang tidak bisa masuk kemarin masih ada kesempatan hingga besok. Pertama, pelamar itu salah memasukkan dokumen yang diminta. Contoh, yang diminta itu surat lamaran, tapi yang di-input surat pernyataan. Yang diminta itu izazah, tapi ter-input rasi nilai. Nah, terus yang paling banyak lagi fatal itu di formasi teknis, itu deskripsi pekerjaan, deskripsi pekerjaan itu tidak relevan dengan jabatan yang dilaman. Nah, jadi disini kita sesuai dengan Kemenpan 648, formasi teknis dan juga kesehatan, itu seluruh pengalaman pekerjaan, itu dinilai 2 tahun terakhir, itu memiliki relevansi atau kesamaan dengan jabatan yang dilaman. Nah, misalkan, contoh, yang bersangkutan memelamar ke Pemadam Kebakaran. Tapi yang tugas sehari-hari yang dia buat sebagai operator di Dinas Pendidikan, menginput data mahasiswa SD, menginput data absensi siswa, tapi yang bersangkutan melamar di posisi Pemadam Kebakaran. Nah, sementara di Pemadam Kebakaran, sudah ada urahin tugasnya, jelas, melaksanakan apel pagi, sip malam, sip pagi, tembak 24 jam, melakukan pemadaman, melakukan pengecekan alat-alat. Saat ini, pendaftar P3K lingkungan pemerintah kota Jambi mencapai 5.443 pada Selasa 10 Oktober 2023 pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Dari jumlah peserta P3K tersebut, terdiri dari 2.586 tenaga teknis, 1.474 tenaga guru, dan 1.373 tenaga kesehatan. Selain itu juga karena waktu pendaftaran diperpanjang hingga 11 Oktober, ia meyakini jika peserta pendaftaran masih akan bertambah, meski jumlah peserta yang mendaftar saat ini telah melebihi kuota formasi yang dibutuhkan. Terima kasih.